Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya lupus custom konten kali ini saya akan nge-share cara memperbaiki raket nyamuk biar bisa lagi ya jadi sahabat subscriber jika punya raket nyamuk yang rusak beserta baterai baterai HP yang rusak bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki raket nyamuk ya jadinya baterainya ini yang tidak dipakai di rumah bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki raket nyamuk ini sekarang ngecasnya nggak langsung listrik ngecasnya langsung pakai cas HP ya ini skemanya kita paralel dulu baterai yang akan kita pakai untuk raket nyamuk ya jadi baterai HP ini ini baterai HP semua tiga ini kita paralel tapi sebelum paralel kita cek dulu harusnya ada tidak setelah itu kita paralel seperti itu itu tampilannya di luar raket nyamuk ya di luar raket nyamuk karena dimasukin di dalamnya tidak muat kemudian kalau sudah diparalel positif dan negatifnya ini kalau sudah diparalel posisi positif ya positif dan negatif yang positif dari baterai yang kita paralel tadi kita masukkan ke positif yang ada di raket nyamuk negatif dari baterai yang kita paralel tadi kita masukkan ke negatif raket nyamuk kemudian ini dikeluarkan untuk ngecasnya ya dikeluarkan kalau saya bikin dari tembaga itu itu dari tembaga ya biar bisa dicapit yang satunya positif yang satunya negatif untuk ngecas saja ngecas dengan cas HP ya jadi nanti kita keluarkan lah dengan begitu insyaallah kalau raket nyamuk sahabat subscriber di rumah jadi lebih awet beserta bisa digunakan lagi rangkaian listriknya kita buang ini yang ngecas langsung dari listrik kita buang kalau komponennya sini nggak usah dibuang komponen ini masih tetap ya yang kita jumper itu negatif dari baterai sama positif dari baterai positifnya dapat positif baterai paralel negatifnya dapat negatif baterai paralel kemudian negatif dikeluarkan untuk ngecasnya positif dikeluarkan untuk ngecasnya seperti itu ngecasnya juga bisa pakai kepala powerbank yang sudah tidak terpakai seperti ini ini ditambahi dari perpanjangan kabel seperti itu bisa juga intinya barang-barang yang tidak terpakai di rumah bisa dimanfaatkan lagi atau bisa diperbaiki lagi gitu aja dari saya semoga bermanfaat tetap semangat tetap jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like komen dan share dukung terus channel saya terima kasih aku yang lebih dokumentali selamat menikmati